Itulah sebabnya aku bilang hati-hati memungut perpuluhan Ketika kalian memungut perpuluhan artinya kalian sudah memungut dari lewi Karena kalian bukan orang lewi, memungut perpuluhan artinya kalian memungut dari lewi Maka kalian adalah Melkisedek, orang yang mencuri kemuliaan Melkisedek Itu adalah masuk neraka Yes, Yurun, ayo Yes, Yurun, silahkan Halo Halo, malam, selamat malam Malam, Le Gimana? Sehatnya, Le? Sehat, puji Tuhan, sehat Sakit itu ya, hanya bumbu-bumbu saja Di bawah hati yang kiri adalah obat, kan begitu, Tom? Betul, hati yang gembira, makanya saya Kalau saya tidak bicara firman Tuhan, kayaknya obatnya nggak jalan Makanya saya usahakan, hati yang gembira adalah obat Iya, Le Ini, Le, terkait dengan ada yang sempat saya dengar dari Le, itu kan entah-entah kapan lah ya Akan dibahas Melkisedek Ya, Melkisedek Itu tetap saya tunggu nih, kapan nanti Sudah ada, coba dibuka video-video lama saya ada Melkisedek Oh, ada ya, pembahasan tentang Melkisedek Karena, agak membingungkan juga Melkisedek kan bukan dari, apa Bukan dari kaum Lewi Apakah dia juga seorang Yahudi? Nah, itu jadi pertanyaan Nah, makanya saya bukakan dulu Ibrani tujuh ya Sebentar, sebentar Ini anaknya bicara firman Tuhan ini Langsung kita menuju pada ayat Nah, sebentar ya Agar kita punya dasar bicara kan Nah, nanti Bisa dibaca dan dicerna Ibrani tujuh Oh, Ibrani Sudah kelihatan di layar ya Yap Kalau kita baca di perjanjian lama Melkisedek itu hanya sedikit ya Kalau masalah kejadian 14 atau berapa Sebab Melkisedek adalah Raja Salim Dan Imam Allah yang tinggi Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali Dari mengalahkan Raja-Raja Dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran Dan juga Raja Salim Iaitu Raja Damai Sejahtera Ia tidak berbapa Nah, ini yang sering digunakan oleh Umat Sim Salabim Untuk mengatakan Yesus Lebih rendah dari Melkisedek Sekarang aku bahas Ia tidak berbapa Tidak beribu Tidak bersilsilah Harinya tidak berawal Dan hidupnya tidak berkesudahan Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah Ia tetap menjadi imam Sampai selama-lamanya Sampai di sini kita tidak tahu Rahasia ayat ini Kemudian kita harus selanjutkan Camkanlah betapa besarnya orang itu Yang kepadanya Abraham Bapalur Kita memberikan sepersepuluh Dari segala rampasan yang paling baik Belum juga kita tahu Ayat lima Dan mereka dari anak-anak Lewi Di sini mulai dibukakan Yang menerima jabatan imam Mulai lagi dibukakan, dijelaskan Mendapat tugas menurut hukum Taurat Mulai lagi diperbuka Untuk memungut persepuluh dari umat Israel Yaitu saudara-saudara mereka Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham Dari ayat lima inilah kita bisa menjawab Ayat tiga Bahwa jabatan imam sesuai hukum Taurat Itu adalah milik Lewi Lewi, ya Maka melkisedik Ia tidak berbapak dari Lewi Tidak beribu dari Lewi Tidak bersilisih Bersilisila dari Lewi Harinya tidak berawal Tidak ada sedikitpun awalnya tentang Lewi Dan hidupnya tidak berkesudahan Sampai dia mati pun tidak ada Lewi-lewinya Dan karena ia dijadikan Sama dengan anak Allah Sama dengan Yesus Ia tetap menjadi imam selama-lamanya Dia tetap imam Meskipun tidak dari-dari kotoran Lewi Sudah jelas Maka dibuat Camkanlah betapa pesannya orang itu Yang kepadanya Abraham Bapak Leor kita Memberikan sepersepuluh Nah ayat tujuh Ayat enam jelaskan Tetapi Melkisedik yang bukan keturunan mereka Jadi ayat lima itu Saya jawab tadi karena dibuat di ayat enam Memungut persepuluhan Lihat dia bukan Lewi Dia memungut persepuluhan Dari Abraham Dan memberkati dia Walaupun dia adalah pemilik janji Pemilik janji si Abraham Si Melkisedik bukan pemilik janji Tetapi karena dia Lebih adalah imam besar Iman Saleh Maka dia memungut perpuluhan Daripada si Abraham Ya kan Meskipun dia tidak Yang bukan keturunan dari Lewi Memang tidak dapat disangkal Bahwa yang lebih rendah Diberkati oleh yang lebih tinggi Makanya Abraham ternyata lebih rendah Daripada Melkisedik Dan disini manusia fana menerima persepuluhan Dan disana ia Yang tentang dia diberi kesaksian Bahwa ia hidup Ya Perpuluhan itu adalah Kehidupan dunia fana Ya Tetapi Yesus tidak lagi bicara tentang itu Maka dapatlah dikatakan bahwa Dengan perantaran Abraham Dipungut juga perpuluhan dari Lewi Yang berhak menerima persepuluhan Jadi Melkisedik adalah imam besar Lebih besar dari Lewi Karena dia memungut terpuluhan dari Lewi Melalui Abraham Jadi apa yang dikasih Abraham Ternyata Itu Lewi juga bagian dari Lewi Karena Abraham itu neneknya Lewi Nenek leluhurnya Tapi apakah itu dia tetap ini Apakah dia tetap bagian daripada Suku Yahudi juga Tidak Kan dibilang dia Yahudi kan ada ketika si Yaakub Makanya dibilang dia bukan dari Lewi Artinya dia imam Tapi bukan dari Lewi Bahkan dibuat di sini Lewi pun memberi perpuluhan hanya kepada satu orang Kepada siapa? Kepada Si Melkisedik Itulah sebabnya aku bilang Hati-hati memungut perpuluhan Ketika kalian memungut perpuluhan Artinya kalian sudah memungut dari Lewi Karena kalian bukan orang Lewi Memungut perpuluhan Artinya kalian memungut dari Lewi Maka kalian adalah Melkisedek Orang yang mencuri kemuliaan Melkisedek Itu adalah masuk neraka Mencuri kan Hanya Yesus yang diberikan kemuliaan Melkisedek Kalau dibaca itu terus Nanti sampai kepada Yesus Sebab ia masih berada dalam tuba pelurnya Ketika Melkisedek menunggung selur Ada nanti ya Mengenai Yesus pun dijelaskan Karena itu andai kata oleh Imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan Sebab karena imamat itu Umat Israel telah merima Taurat Apakah sebabnya masih perlu Seorang lain ditetapkan menjadi imam besar Menurut peraturan Melkisedek Dan yang tentang dia tidak dikatakan Menurut peraturan Harun Menurut peraturan Harun Itulah Lewi Menurut peraturan Melkisedek Bahkan Lewi pun diatasnya Eh Lewi dibawanya Melkisedek Sebab jika imamat berubah Dengan sendirinya akan berubah pula Hukum Taurat itu Sebab ia yang dimasukkan disini Termasuk suku lain Dari suku ini tidak ada seorang pun Yang pernah melayani mesbah Suku apakah itu? Yesus Yehuda Sebab Sudah dikatakan semua orang Bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan Satu apapun Tentang imam-imam Dan hal itu jauh lebih nyata lagi Kalau ditetapkan seorang imam lain Menurut cara Melkisedek Sudah? Jadi Di dalam iman-iman dari zaman Yahudi dulu Hanya dua penetapan imam Menurut cara Melkisedek Yakni Melkisedek dan Yesus Menurut cara Harun Itulah Lewi semuanya Berarti Yesus juga termasuk dari caranya Melkisedek ya Ya akan sudah dijelaskan Nanti baca aja terus ya Terima kasih telah menonton